Intro Di jantung kota Shenzhen, Tiongkok, pada tahun 2024, sebuah kisah monumental sedang terukir dalam debu dan kilau teknologi. BYD, perusahaan yang dulunya hanya dikenal sebagai pembuat baterai sederhana, kini melesat bagai kilat, meninggalkan raksasa otomotif listrik Tesla dalam bayang-bayangnya. Ini bukan sekadar perlombaan bisnis biasa, ini adalah saga epik tentang ambisi, strategi cerdas, dan pergeseran kekuatan di panggung global industri otomotif. Bayangkan, sebuah perusahaan yang dulunya rista dikenal, kini berdiri gagah sebagai raja baru kendaraan listrik, mengguncang dunia dengan keberanian dan inovasi. Apa rahasia dibalik keajaiban ini? Apakah ini hanya kilatan keberuntungan sesaat, atau pertanda bahwa peta industri otomotif telah digambar ulang selamanya? Mari kita menyelami kisah ini, menelusuri setiap tikungan dan kejutan yang membuat BBD menjadi legenda. Cerita ini dimulai di tahun 2024 ketika BWD dengan penuh percaya diri melangkah ke arena global. Di tengah gemuruh pasar otomotif yang penuh persaingan, mereka mencatatkan pendapatan fantastis, 777 miliar yuan atau setara 107 miliar dolar ASIM. Angka ini bukan hanya melampaui prediksi para analis yang skeptis, yang memperkirakan BWD hanya akan mencapai 766 miliar yuan, tetapi juga mengungguli Tesla, raksasa yang selama ini identik dengan revolusi mobil listrik. Tesla, dengan pendapatan 97,7 miliar dolar AS, mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Nilai saham mereka anjlok 26,6 persen sepanjang tahun, sementara saham BWD melesat 50 persen, mencerminkan kepercayaan pasar yang membumbung tinggi. Laba bersih BWD juga melonjak dari 34 persen di tahun sebelumnya, menjadi 40,3 persen di 2024, sebuah bukti bahwa mereka bukan hanya besar, tetapi juga cerdas dalam menjalankan bisnis. Di balik angka-angka ini, ada cerita tentang visi dan keberanian. Mobil listrik dan hibrida BWD bukan sekadar kendaraan, mereka adalah karya seni teknologi yang memikat hati konsumen di seluruh dunia. Dari model terjangkau yang ramah di kantong hingga SUV premium, seperti Yang Wang U-8, yang bahkan dilengkapi drone canggih, BWD bermain di semua level pasar. Mereka tak hanya menantang Tesla, tetapi juga raksasa Eropa, seperti Mercedes-Benz dan BMW, yang selama ini dianggap tak tersentuh. Di kuartal terakhir 2024, BWD memproduksi 1.770.9.650 unit kendaraan listrik, mengungguli Tesla yang hanya mencapai 1.770.420 unit. Selisih 4.500 unit mungkin terdengar kecil, tetapi di dunia otomotif, ini adalah pukulan telak, sebuah tonggak bersejarah yang menandakan perubahan zaman. Di puncak kejayaan ini berdiri, Wang Chuanfu, pendiri BYD, seorang visioner dengan mata tajam dan hati penuh ambisi. Baginya, kemenangan ini bukan sekadar trofi perusahaan, tetapi cerminan dari tren besar. Tiongkok bangkit sebagai kekuatan baru dalam teknologi dan otomotif. Kami tidak hanya menantang merek global, katanya dengan nada penuh keyakinan, kami sedang mengubah peta industri ini. Di bawah kepemimpinannya, BYD telah berevolusi dari produsen baterai menjadi raksasa otomotif yang menguasai setiap aspek produksi, dari baterai hingga chip komputer. Mereka mengendalikan rantai pasok mereka sendiri, sebuah keunggulan yang memungkinkan mereka menekan biaya tanpa mengorbankan kualitas. Investasi besar-besaran dalam riset dan pengembangan menjadi salah satu kunci keberhasilan BYD. Pada 2024, mereka menggelontorkan 53 miliar yuan atau 7,3 miliar dolar Amerika Serikat untuk inovasi. Jauh lebih banyak dibandingkan anggaran Tesla sebesar 4,5 miliar dolar Amerika Serikat. Hasilnya, fitur-fitur canggih seperti sistem mengemudi otonom God's Eye yang terintegrasi di berbagai model tanpa biaya tambahan. Berbeda dengan Tesla yang masih mengenakan biaya langganan untuk fitur serupa. BYD juga memperkenalkan teknologi baterai revolusioner. Hanya 5 menit pengisian untuk jarak tempuh 470 km. Mereka membangun 4.000 stasiun pengisian baru dan meluncurkan platform teknologi canggih di puluhan model, termasuk mobil listrik murah seperti SEAL yang menjadi favorit konsumen. Sementara, BYD melesat, Tesla terhuyung di bawah tekanan. Elon Musk, yang dulu dipuja sebagai pionir visioner, kini menghadapi badai kritik. Keputusannya memangkas dana berdampak pada puluhan ribu pekerja. Sementara, penarikan hampir seluruh unit Cybertruck karena masalah teknis menambah luka. saham Tesla merosot 32 persen sejak awal tahun dan tantangan politik di Amerika Serikat seperti tarif baru dan pengurangan subsidi kendaraan listrik mempersempit ruang gerak mereka. Pasar Tiongkok, yang selama ini menjadi tulang punggung Tesla, mulai beralih ke pelukan BYD. Penjualan Tesla di Tiongkok merosot dan citra merek mereka mulai memudar. Namun, Tesla bukanlah pemain yang mudah menyerah. Di tengah tekanan, mereka merencanakan serangan balik. Peluncuran mobil baru yang lebih murah dengan-dengan harga 20 persen di bawah model Wii. Kendaraan terlaris mereka. Menurut South China Morning Post, mobil ini akan mulai diproduksi di Shanghai pada 2025 menunjukkan bahwa Tiongkok tetap menjadi pasar kunci bagi Tesla. Mereka juga menggandeng Baidu, raksasa teknologi Tiongkok, untuk mengintegrasikan data peta lokal ke dalam Mos Togel, sistem bantuan mengemudi mereka, meningkatkan kemampuan mobil Tesla, membaca marka jalan, dan sinyal lalu lintas di Tiongkok. Meski begitu, Musk mengakui bahwa tekanan yang dihadapinya semakin berat. Kami sedang berjuang di banyak front. Katanya, suaranya penuh tekad, namun lelah. Keberhasilan BYD bukanlah kebetulan, melainkan buah dari strategi yang matang dan eksekusi yang presisi. Pertama, mereka menawarkan harga yang terjangkau, sebuah jurus ampuh yang memikat konsumen, terutama di Tiongkok yang peka terhadap harga. Sementara, model Tesla dijual, mulai dari 230 ribu yuan, sekitar 32.600 dolar ASS, BYD, menghadirkan pilihan yang jauh lebih murah, tanpa mengorbankan teknologi. Hasilnya? Pada Oktober 2024, BYD mencetak rekor penjualan 500 ribu unit kendaraan penumpang dalam sebulan. Sebuah capaian yang membuat dunia terpana. Namun, BYD tak hanya bermain di segmen murah, mereka juga menawarkan kendaraan mewah, seperti Yang Wang U-8, SUV premium, seharga 150 ribu dolar AS, yang dilengkapi fitur futuristik. Ini adalah pernyataan berani. BYD ingin bersaing di semua level, dari konsumen kelas menengah, hingga elit yang mencari teknologi dan kenyamanan. Ancaman ini dirasakan bukan hanya oleh Tesla, tetapi juga oleh merek Eropa, seperti Mercedes-Benz dan BMW, yang mulai kehilangan daya pikat di pasar premium. Kedua, BYD menjalankan ekspansi global dengan keberanian yang luar biasa. Untuk menyiasati tarif tinggi di Amerika Serikat dan Eropa, mereka membangun pabrik di Meksiko, Brasil, Hungaria, dan Turki. Langkah ini memperkuat kehadiran mereka di pasar berkembang, dan memungkinkan mereka menargetkan 50 persen penjualan dari luar negeri dalam waktu dekat. Di Eropa, BYD bahkan berencana membangun pabrik ketiga di Jerman, pusat otomotif dunia, sebuah tantangan langsung kepada raksasa seperti Volkswagen dan BMW, di kandang mereka sendiri. Ketiga, BYD memiliki keunggulan unik, lini hibrida mereka. Sementara, Tesla fokus pada mobil listrik murni, BYD menawarkan mobil plug-in hibrid yang sangat populer di Tiongkok. Dari 500 ribu unit yang terjual pada Oktober, 2024, 300 ribu, diantaranya adalah hibrida, dengan model seperti DMI, generasi kelima, mencatat lonjakan penjualan 62 persen. Hibrida memberi BYD fleksibilitas untuk menarik konsumen, yang belum siap beralih sepenuhnya ke listrik, sebuah strategi yang terbuk di situ. Salah satu pilar keberhasilan BYD, adalah pengendalian penuh atas rantai pasok mereka. Mereka memproduksi sendiri hampir semua komponen kunci, dari baterai hingga chip, sebuah keunggulan yang membuat mereka lebih lincah, dan hemat biaya dibandingkan pesaing. Ketika krisis logistik global, membuat banyak produsen memangkas produksi, atau menaikkan harga, BYD tetap stabil, menjaga margin keuntungan yang sehat, sambil menawarkan harga kompetitif. Lebih dari itu, BYD berhasil mengubah persepsi tentang produk Tiongkok. Selama bertahun-tahun, kendaraan Tiongkok dianggap murahan, sekadar alternatif tanpa prestis. Namun, BYD menghadirkan mobil dengan desain modern, fitur canggih, dan kualitas yang bersaing dengan merek barat. Model seperti Seal dan Han, bukan hanya memenuhi selera lokal, tetapi juga menarik perhatian pasar global. Konsumen kini melihat BYD bukan hanya sebagai pilihan hemat, tetapi sebagai merek yang menawarkan pengalaman berkendara premium. Citra ini dibangun melalui konsistensi performa dan pendekatan desain yang berani, bukan sekadar iklan. Meski BYD sedang berjaya, perjalanan mereka tak selalu mulus. Tuduhan bahwa mereka disubsidi pemerintah Tiongkok menghantui ekspansi global mereka, terutama di Eropa, di mana tarif tambahan diberlakukan. Fabrik mereka di Hungaria dan Meksiko disorot karena dugaan dukungan negara yang berlebihan, sementara kekhawatiran tentang kebocoran teknologi menambah kompleksitas. Di AS, pasar tetap tertutup bagi BYD karena tarif impor yang tinggi. Stella Lee, wakil presiden eksekutif BYD, menepis tuduhan ini dengan tegas. Kami unggul karena inovasi dan kualitas, katanya, bahkan menyindir bahwa produsen Eropa mulai tertinggal dalam teknologi dan desain. Kondisi geopolitik dan gangguan rantai pasok global juga menjadi rintangan. Namun, Wang Chuanfu tetap optimistis. Untuk 2025, ia menetapkan target ambisius, memproduksi 6 juta unit kendaraan. Jika tercapai, BYD akan melompati General Motors dan Stellantis, menjadi produsen mobil terbesar keempat di dunia. Setelah Toyota, Volkswagen Group, dan Hyundai Kia. Dengan 95 persen penjualan masih berpusat di Tiongkok, BYD kini memperluas jangkauan ke Asia Tenggara, Amerika Latin, dan Eropa. Dengan pendapatan internasional, mencapai 13,7 miliar dolar ASA pada 2024. Kisah BYD adalah tentang ketekunan, presisi, dan keberanian mengukir sejarah baru. Dari perjalanan mereka, kita menangkap 3 pelajaran berharga. Pertama, mengendalikan rantai pasok adalah fondasi keunggulan. Dengan memproduksi sendiri baterai, chip, dan komponen utama, BYD tidak hanya efisien, tetapi juga tangguh menghadapi krisis global. Ini memberi mereka kebebasan untuk menetapkan harga kompetitif tanpa mengorbankan kualitas. Kedua, BYD mengajarkan kita bagaimana mengubah persepsi melalui kualitas. Mereka menghapus stigma produk Tiongkok sebagai barang murahan, membuktikan bahwa desain modern dan teknologi canggih bisa lahir dari Shenzhen. Citra ini dibangun melalui produk yang berbicara sendiri, bukan janji kosong. Ketiga, strategi harga agresif mereka, menargetkan pasar masal sebelum mengejar margin tinggi, adalah masterclass dalam membangun pengaruh. BYD tak hanya menjual mobil, mereka membentuk kebiasaan konsumen, menjadikan diri mereka pilihan utama di segmen menengah yang dinamis. Ketika mereka besar, sibuk mempertahankan status premium, BYD merebut hati masa, membangun pijakan kuat untuk pertumbuhan jangka panjang. Bagi Indonesia, kisah BYD adalah panggilan untuk bermimpi besar. Kita tak perlu mengejar sensasi atau jalan pintas untuk bersaing di panggung global. Dengan ketekunan, perhatian pada detail, dan keberanian membangun sistem sendiri, kita bisa menapaki jalan menuju keunggulan. BYD membuktikan bahwa kemenangan sejati lahir dari konsistensi menggarap hal-hal kecil, mengendalikan fondasi, merangkul inovasi, dan melangkah dengan presisi. Mungkin inilah saatnya kita berhenti mencari keajaiban instan, dan mulai percaya bahwa jalan panjang yang kita bangun sendiri bisa menjadi pijakan paling kokoh. Di Shenzhen, BYD terus melaju, membawa bendera Tiongkok ke puncak industri otomotif. Di balik setiap mobil yang mereka produksi, ada cerita tentang mimpi yang menjadi nyata, tentang sebuah perusahaan yang menolak untuk kecil, dan memilih untuk mengubah dunia. Dan di suatu tempat, di tengah gemuruh mesin dan kilau teknologi, kita mendengar bisikan, jika BYD bisa, mengapa kita tidak? Terima kasih.